FIFA Indonesia Basketball League, IBL, mengambil langkah tegas terhadap 8 pemain dan 1 ofisial klub basket JNES Siliwangi, Bandung yang terlibat pengaturan skor pada pertandingan IBL musim 2016-2017. Pelaku pengaturan skor tersebut diantaranya Ferdinand Damanik, Triwilopo, Gian Gumilar, Haritza Herlusdetio, Untung Gendro Mariono, Freddy, Finto Nolan Surawi, Robertus Rizara Harjo, serta satu ofisial Zulhilmi Fatur Rahman. Sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan IBL BAP 4 Pasal 7 tentang Game Fixing. Hukuman berupa larangan bermain seumur hidup dan denda sebesar 100 juta rupiah bagi personel klub IBL yang terbukti melakukan Game Fixing. Seperti yang dilansir dari detik.com, Rabu 22 November 2017, Direktur IBL Hasan Gozali membenarkan adanya sanksi tersebut dan menyatakan akan bertindak tegas dalam menjalankan aturan serta tidak tebang pilih dalam pemberlakuan hukuman. Tak hanya IBL yang mengganjar sanksi, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia PP Perbasti pun melayangkan surat hukuman kepada para pemain berupa larangan terlibat aktivitas basket di seluruh Indonesia, baik sebagai pemain maupun pelatih selama 2 tahun hingga 5 tahun. Pemberian sanksi ini diharapkan menimbulkan efek jerah dan pelajaran bagi para pemain pelatih maupun ofisial karena nilai sportivitas adalah bagian terpenting dalam olahraga. Selain 9 nama yang telah diberikan sanksi, PP Perbasti menyatakan ada 13 nama yang juga diduga kuat terlibat dalam pengaturan skor.